Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amabaduh. Kau muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin tentang adabuddua. Bismillahirrahmanirrahim. Adabudduai wahya asyaratun. Adapun adabnya berdua, dia ada sepuluh. Al-awwalu ayyatarussada li du'aihi al-awqatish syarifata. Kayawmi arafata minas sanati wa ramadona minal asyuri wa yawmal jum'ati minal usbu'i wa waktas sahuri bit sa'atillayli. Adabdua yang pertama adalah sa'agiyahnya dia memperhatikan waktu-waktu yang mulia. Seperti hari Aropah untuk setahun sekali. Kemudian wa ramadon minal asyuri. Di antara bulan-bulan itu ramadonlah bulan yang paling berkah, paling mujarab, paling dimakbul dalam berdoa. Sekarang bulan suci ramadon, kita harus banyak berdoa. Wa yawmal jum'ah dan hari jum'ah minal usbu'i setiap seminggu sekali itu ada waktu-waktu makbul, yaitu hari jum'at. Wa waktus sahur dan waktus sahur min sa'atillayl. Dan bulan ramadon ini ada sahur. Bulan suci ramadon ini ada sa'atul ijabah, ada adabdua yang harus kita perhatikan, ada di bulan ramadon ini, ada bulan suci ramadon dan juga ada sahur. Karena itu jangan sampai kita lengah. Karena dalam adab berdoa kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mulia. Yang artinya, dan pada waktu sahur, yaitu pada waktu akhir malam, menjelang pagi, mereka selalu beristighfar. Berbanyak istighfar di waktu sahur, insya Allah, Allah akan kabul doa kita, Allah akan mempunyai dosa kita. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya, yaitu adab doa yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.